Hai guys, what's up? Di video kali ini gue tuh bakal nge-review sebuah parfum clone lagi-lagi guys yang mempunyai kualitas yang bagus banget Gue udah coba parfum ini guys di kisaran sebulan lebih kali ada ya Oh, enggak-enggak-enggak, 3 mingguan gitu Dan gue tuh ngerasain kalau dia tuh emang worth banget dengan price-nya Dan juga dia tuh meng-clone sebuah parfum yang hype banget secara personal Gue tuh suka banget gitu guys Dan ini adalah Elysian Odisport Extreme dari Pandora Scents So guys, kira-kira gimana parfum ini? Apakah dia tuh layak untuk bukop? Tentunya kalian tuh bakal dapetin semua info tersebut kalau kalian tuh nonton video ini sampai habis Yuk guys, check this out Oke guys, tentunya balik lagi sama gue Indofrex yang paling keren seputar parfum di Indonesia Dan di video kali ini gue tuh bakal ngebahas Elysian Odisport Extreme by Pandora Scents Dan sebelum gue tuh masuk dalam pembicaraan inti untuk parfum ini guys Gue tuh mau ingetin bagi kalian untuk jangan lupa support gue dengan cara like, share, subscribe Ya, gitu doang sih yang bakal gue ingetin So, gue tuh bakal langsung masuk aja dalam presentasi box-nya Yuk Parfum ini tuh datang dengan standar kotak parfum designer pada umumnya gitu guys Dia tuh cuma datang dengan box yang warnanya tuh grey metallic kayak gini Dan untuk judul dan juga mereknya itu tuh terbambang dengan jelas di depan ini guys Untuk cosetratnya dia tuh Eau de Parfum 100ml Dan di samping kiri dan kanan ini tuh ada tulisan Ellusion Namun dia tuh dibikin kayak samar gini guys Lo bisa lihat tulisannya kalau dia tuh kena pantulan cahaya dari lampu atau di matahari gitu Di bagian belakang seperti biasa ada stiker hologram dari Paris Corner Oke, karena Pandora Scents ini tuh guys adalah anak perusahaan dari Paris Corner Sehingga dia tuh menggunakan logo dari Paris Corner Of course di bagian belakang dan juga ada ingredients-nya ini guys Bisa lo baca sendiri aja Dan di bagian bawah box-nya ini juga ada beberapa keterangan yang gak kalah penting Seperti ada QR code-nya, ada badge code-nya juga guys Bersamaan juga dengan tanggal produksi dan juga perkiraan expire date-nya untuk parfum ini gitu Dan di bagian atas box-nya cuma ada tulisan Pandora Scents kayak gini doang guys Warnanya tuh merah, wuih keren banget Perpaduan black dan juga red-nya gitu Dan gue bakal langsung buka aja untuk box-nya ini Dimana untuk bagian dalamnya ini guys lo bisa lihat sendiri Dia tuh warnanya merah Loh, kok gak ada botolnya? Yaiya dong, botolnya ada disini Di bagian depan dengan jelas ada judul dan juga mereknya Di bagian bawah guys ada stiker dari keterangan produk-nya gitu guys Di bagian belakang ya kosong sih, gak ada apa-apa Dan untuk tutupnya sendiri guys, wait Ya, dia tuh agak berat Walaupun dia tuh bukan besi Of course, ini tuh plastik namun dia berat Dan ketika lo tutup, dia tuh gak ada bunyi klik Namun dia tuh bisa kepegang atau ketahan dengan baik gitu guys Ketika kalian tuh pegang dari tutupnya doang gitu Di inisial blast opening-nya Lo bakal dapetin dengan dua notes yaitu Tongkebin dan juga Mandarin Orange Untuk kasus Mandarin Orange-nya ini guys Gue tuh gak bakal komen terlalu jauh Karena ini tuh adalah tipikal Mandarin Orange yang emang udah common banget Atau udah umum banget Yang selalu ada di beberapa parfum designer pada umumnya gitu Temen yang bakal gue sedikit bahas di opening kali ini Yaitu main player dari parfum ini Yaitu Tongkebin Kalau kalian tuh mendengar kata Tongkebin atau kacang Tongka Tentu aja untuk kalian yang sering banget untuk mangkal di channel gue ini guys Karena tuh tentu udah gak asing lagi dong untuk Tongkebin ini guys Tongkebin adalah salah satu notes yang mudah banget untuk terdetect di hidung gue Karena dia tuh mempunyai ciri kasuang yang bakal gue jabarin sedikit lagi gitu guys Namun apa sih sebenernya untuk Tongkebin ini gitu guys Yes, Tongkebin kalau lo cari di Google Ini tuh adalah biji hitam yang berasal dari Amerika Selatan Dan Tongkebin ini guys Of course dia tuh adalah keluarga dari kacang-kacangan gitu guys Cuman yang berbeda dia tuh bentuknya warna hitam berkerut gitu guys Mirip sedikit seperti kurma Namun dia tuh bukan kurma Dan di dalam biji hitamnya ini guys Dia tuh ada bagian pahit yang banyak orang tuh nyebutnya yaitu kumaren Dan kumaren inilah yang sebenernya menghasilkan wangi yang emang layaknya Tongkebin Seperti yang kita kenal di parfum-parfum masa kini gitu guys Dan untuk ciri kas dari Tongkebin ini wanginya Dia tuh emang sedikit mirip dengan beberapa notes lainnya Seperti disebut aja vanilla, almond Ada juga sedikit aroma hangat atau nuansa hangat Yang berasa seperti layaknya spicy or powdery gitu guys Sehingga gak heran untuk beberapa kasus parfum yang ada aroma Tongkebinnya Seringkali tuh orang-orang salah menangkap gitu guys Banyak yang tangkap oh ini tuh aroma vanilla Seperti contohnya di parfum ini Kalau kalian tuh gak kenal atau gak familiar dengan yang namanya Tongkebin Tentu aja kalian tuh bakal mengira Ini tuh openingnya yaitu vanilla yang dimix dengan yang namanya mandarin orange gitu Ya sebenernya tuh kembali aja sih di kepercayaan hidung kalian masing-masing gitu guys Kalau kalian tuh bisa tangkap vanilla ya it's okay menurut gue Lo juga bakal dapetin dengan dua notes yang lumayan cukup nendang Yaitu green, fresh, mint dan juga yang namanya sandalwood Untuk nuansa dari greennya ini guys atau fresh mintnya Dia tuh gak bakal kerasa seperti peppermint betulan But karena udah dimix dengan yang namanya Tongkebin di awalnya tadi gitu guys Dia tuh berasa kerasa green yang manis banget gitu guys Dan untuk sandalwood ini Of course dia tuh bakal muncul untuk di seperempat atau sepertiga akhir Dari parfum ini gitu Dalam arti kata dia tuh muncul di dry downnya Dan selain untuk sandalwoodnya ini guys Lo juga bakal dapetin dengan nuansa maski yang enak banget Tentu aja itu parfum yang bakal kerasa seperti ini Yes Ini adalah Chanel Alur Ohm Sport Eau Extreme Salah satu parfum yang paling hype banget dari House of Chanel Dan salah satu juga parfum yang paling gue suka banget dari House of Chanel Dan pernah suatu ketika gue tuh terdiam mikirin Kenapa parfum-parfum Arab yang arahnya tuh nge-clone Gak pernah nge-clone parfum ini gitu guys Coba aja kalau ada suatu parfum yang membuat terobosan untuk nge-clone Dengan yang namanya Alur Ohm Sport Eau Extreme ini Karena mengingat itu parfum gue beli di tahun 2013 2013 oke Masih ada 40 mili kalau gak salah Yes 40 mili sisanya gitu Dan harganya saat itu 1,7 juta Ketika gue cek sekarang harganya tuh guys 2 juta 500 plus plus Yes udah naik banyak banget gitu guys Dan akhirnya jawabannya tuh guys ada di parfum ini Paris Corner tuh guys emang gak pernah nge-cewain kita gitu Walaupun ini tuh cuman ditelurin di seri yang namanya Pandora Sense-nya Dimana mereka tuh ngeluarin untuk versi yang kayak designer-ish gitu guys Baik dari botol maupun dari boxnya Yang emang mirip seperti parfum designer Berbeda dengan Paris Corner yang emang Paris Corner Yang dia tuh datang dengan botol dan juga box yang lebih eksklusif Namun setidaknya untuk sense-nya menurut gue untuk wanginya Dia tuh gak mengecewakan gue gitu guys Untuk ukuran parfum yang meng-clone dengan yang namanya Allure Ohm Sport Eau Extreme Dia tuh mirip banget men Di udara dia mirip banget Gimana dengan di tangan gue ketika gue tuh side by side kan Ya dia tuh mirip banget Yang paling gue suka ya itu di openingnya Dia tuh gak ada fase alkohol Itu tuh emang langsung blast dengan yang namanya Tongkabin Dan juga Mandarin Orange Dan juga Mint-nya gitu guys Tiga nos itu guys emang langsung menyerbu hidung kalian Dan oh my god dia tuh enak banget gue bakal bilang So, bagi kalian yang gak mampu keuangannya untuk beli parfum ini Atau mungkin kalian tuh mampu sih sebenernya Namun kalian tuh berpikir kalau terlalu rugi Kalau membeli parfum yang harganya tuh guys 2 juta lebih Ya kalian tuh bisa akali untuk beli parfum ini Kalian tuh bakal ngedepetin semua nilai plus di parfum ini Di dalam parfum ini gitu guys Paling perbedaannya ya cuman ada di sedikit di dry downnya sih Dimana untuk di parfum ini Dia tuh masknya terasa terlalu tebel gitu guys Sehingga dia tuh bakal kerasa terlalu mineral Terlalu transparan gitu Berbeda dengan yang namanya alur Ohm Sport yang O-Extreme Di original Yang bakal kerasa untuk semua notes yang ada di openingnya Dia tuh masih kerasa badannya Sampai di dry downnya Ya itu tuh sebenernya bukanlah suatu Kekurangan yang bakal gua tuh bilang Kalian tuh jangan beli parfum ini Karena mengingat pasaran sekarang Untuk yang nge-clone untuk Alur Ohm Sport yang O-Extreme ini Nggak ada Mungkin cuman untuk parfum ini gitu guys Cuman Allusion ini yang nge-clone Correct kalau gua salah Yang harganya tuh guys dibawah 500 ribu loh ya Tuh guys gua tuh sangat respect banget dengan Allusion ini Dan gua tuh seneng banget ketika gua tuh pake parfum ini guys Yes of course ini tuh adalah parfum Klon yang bakal gua keep Dan gimana untuk ketahanannya Ya Walaupun gua tuh nggak tau ya Untuk ketika kalian beli sekarang Untuk Alur Ohm Sport yang O-Extreme Apakah dia bisa bertahan lama Seperti yang di botol tangan gua ini Yang bisa bertahan 8 jam plus Namun ketika gua tuh coba untuk Allusion ini guys Gua tuh bisa dapetin solid 7 jam Di kulit dan juga di baju gua Ops sorry gua salah Di baju gua justru dia tuh lebih bertahan lama gitu Di baju gua guys ketika gua tuh pulang kerja Gua semprot jam 9 pagi Pulang jam 8 malem Dia tuh masih kenceng Namun di kulit gua gua tuh bisa detect Kalau hidung gua tuh nggak anosmic atau nggak baal Itu tuh solid 7 jam Dia tuh bisa ketetect dengan baik Projectinya juga bagus banget di 1-2 jam awal guys Di kisaran 2-1 meteran Dia tuh bakal ngeluarin daya pancer yang bagus banget Begitu pun dengan siashnya gitu Siashnya bagus banget di sejam awal Dia bakal ketinggalan Kalau kalian tuh semprot di kisaran 10 kali cerut Karena dia tuh adalah Tonke Benbom Sehingga gua tuh bakal lebih prefer kalian pake parfum ini Di malam hari atau di siang hari Dalam ruangan ber-AC Kantor cocok aja Kalian ngedate di siang hari cocok aja Yang penting di ruangan yang ber-AC Jangan gunakan parfumnya saat berpanas-panasan Karena dia tuh bakal sedikit glowing Menurut pendapat gua gitu Dan untuk di malam hari seperti special occasion Seperti ngedate Nongkrong di malam hari Makan malam bersama keluarga atau pacar Kekondangan Pokoknya apapun itulah guys Kegiatan kalian di malam hari gitu guys Dia tuh bakal keren banget ketika kalian pake parfum ini Untuk umur yang pas Untuk 20 tahun up Udah cocok sih menurut gua Dan untuk harganya yang di kisaran 300 ribuan 400-300 lah Ya gua lupa sih Ini tuh parfum yang award banget gua bakal bilang Mengingat untuk pesaingnya Atau kontendernya Ini tuh gak ada men Cuman ini doang yang nge-clone dengan yang namanya Alur Om Sport Owe Extreme Tengok untuk skor akhirnya ketika gua tuh memandang sebuah parfum lokal Gua tuh bakal bilang itu 9,5 Per 10 Yes Nilainya tuh guys sama Barang dengan Atoff Salah satu parfum dengan kualitas yang paling baik Yang bisa gua tuh dapetin di parfum clone Silahkan tulis di kolom komen jika kalian tuh berencana untuk beli parfum ini Atau mungkin kalian udah beli parfum ini Silahkan juga kalian update di kolom komen Gimana menurut kalian Apakah kalian tuh setuju dengan pendapat gua Karena gua tuh gak tau apakah kalian nonton video ini tuh Dimungkin di 3 tahun depan Atau 5 tahun depan Dan mungkin untuk ketahanannya guys Sudah gak seperti apa yang gua omongin di video kali ini Ya itulah sebabnya kalian tuh harus test sample terlebih dahulu Karena parfum Arab tuh kayak gitu Kelakuannya selalu kayak gitu So guys semoga kalian terima-terima bantu Gua pamit dulu And keep smelling good Ciao Sub indo by broth3rmax